Al-Fatihah Al-Fatihah Masalah yang harus kita pecahkan atau kita selesaikan Baik itu dengan perbuatan ataupun dengan pikiran Dan semua persoalan itu memang ya sebaiknya Kita pecahkan dengan baik, dengan bijaksana, dengan arif Agar kita itu tidak salah mensikapinya Dan juga bisa berakibat yang kurang baik juga Baik untuk diri kita ataupun terkait dengan orang lain Tentunya seperti itu Dan ini penting bagi kita untuk kita ketahui Agar jangan sampai kita itu Menjadi salah atau dipersalahkan Atau menjadikan ada orang lain yang dirugikan atau tertolini Hanya karena kita juga salah Memandang suatu persoalan Kemudian sehingga salah juga dalam menyikapinya Insya Allah seperti itu Umpamanya Kita Memandang orang lain Ataupun Menjikapi orang lain Yang Kalau kita itu Di dalam hati atau pikiran kita itu Sudah tertanam Semacam Rasa tidak suka Atau berpikiran Yang Buruk Atau kalau istilah lain lagi Kalau kita itu Memakai kacamata yang Tidak cernih Putih Tapi Pakai kacamata yang Buram Ataupun Hitam Maka Memandang Orang lain itu Walaupun orang lain itu Mungkin Cantik Atau tampan Putih Tapi nantinya Akan terlihat Ya hitam Cantik Ya terlihat Tidak cantik Karena Kacamatanya Buram Tadi Dari Gambaran itu Artinya Siapapun juga Akan Seperti itu Kalau Kacamata Dalam hati Cara pandang Kita itu Tidak cernih Tidak cernih Hati kita juga Tidak cernih Ada Kotoran Entah itu Kotoran Yang Wujudnya Kedengkian Atau Kebencian Atau Ketidaksukaan Ataupun Semacam Kesombongan Dan Lain-lain Sebagainya Maka Ketika Memandang Orang lain Baik orang lain Itu Baik Dan Sebaik Apapun Orang itu Maka Yang terlihat Nanti Tidak Baiknya Atau Tetap Ada Catatnya Dan Juga Penilaianya Cenderung Ya Miring Penilaianya Menunjukkan Ketidaksukaan Tidak Senang Dan Cenderung Mencelah Meremehkan Mencidil Dan Sampai Senyumnya Pun Senyum Sinis Senyum Yang Ya Pait Tidak Enak Dipandang Biasanya Seperti Itu Maka Ini Juga Menjadi Gambaran Kepada Siapapun Termasuk Kita Sendiri Kalau Kita Itu Memandang Atau Menilai Atau Mengomentari Orang Lain Kalau Di dalam Hati Dan pikiran Kita Itu Ada Kotoran Dan Semakin Kotoran Itu Semakin Banyak Biasanya Semakin Kelihatan Orang Lain Itu Semakin Buruk Di matanya Menurut Pandangannya Walaupun Sebenarnya Tidak Ada Tapi Persoalannya Memang Bukan Pada Orang Yang Dipandang Ataupun Yang Dikomentari Tapi Persoalannya Pada Diri Kita Atau Siapapun Yang Memandang Orang Lain Tadi Ternyata Karena Diri Kita Hati Kita Atau Pikiran Kita Saja Yang Banyak Kotoran Yang Saya Sebutkan Tadi Yaitu Ya Ada Mungkin Iri Atau Dengki Atau Benci Atau Sombong Atau Juga Ditambahi Karena Ilmunya Yang Baru Sedikit Atau Pemahaman Agamanya Yang Belum Kafah Dalam Arti Mungkin Dia Baru Hapal Quran Hadis Tapi Belum Sampai Ke Pengamalannya Aplikasinya Boleh Jadi Seperti Itu Dan Dengan Contoh Itu Maka Kita Jadi Tau Kalau Orang Itu Sebenarnya Benar-benar Pikirannya Bersih Dan Juga Hatinya Bersih Itu Biasanya Akan Terlihat Disitu Karena Apa Kalau Orang Yang Pikirannya Bersih Hatinya Juga Bersih Ditambah Lagi Ilmu Agamanya Memang Sudah Insyaallah Mengarah Yang Yang Lurus Yang Benar Dia Insyaallah Melihat Orang Yang Seburuk Apapun Dia Tidak Akan Mengeluarkan Kata-kata Yang Yang Buruk Tidak Dan Tidak Ada Kata-katanya Itu Mencelah Insyaallah Juga Tidak Dan Kata-kata Yang Mengandung Kebencian Kemarahan Juga Insyaallah Tidak Karena Kita Belajar Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Bagaimana Cara Rasulullah Menyikapi Orang-orang Yang Menyenangkan Ataupun Yang Tidak Menyenangkan Orang Yang Sudah Baik Ataupun Orang Yang Belum Baik Dan Saya Kira Kita Pernahlah Mendengar Cerita-cerita Dari Ustadz-ustad Mengenai Rasulullah Salah Satunya Umpamanya Ketika Rasulullah Di jalan Sering Dilempari Kotoran Itu Tidak Ada Rasulullah Itu Diceritakan Disitu Ada Marah Ada Jengkel Atau Merutuk Atau Kesal Dan lain Tidak Ada Tapi Yang Ada Apa Dalam Riwayat Kisah Itu Suatu Saat Orang Yang Sering Melempari Kotoran Di jalan Itu Tidak Muncul Biasanya Sering Kalau Rasulullah Lewat Orang Itu Mengganggunya Seperti Itu Setelah Tanya Ke Orang Orang Di Sekitar Ternyata Orang Itu Sakit Dan Rasulullah Menjemuknya Luar Biasa Subhanallah Jadi Tidak Ada Di Dalam Pikiran Rasulullah Itu Suatu Yang Buruk Terhadap Orang Itu Dan Juga Di Hatinya Tidak Ada Kebencian Walaupun Orang Itu Memperlakukan Rasulullah Yang Sangat Tidak Terpuji Yang Biasanya Kalau Orang Lain Mungkin Atau Kita Sendiri Mungkin Ada Kecengkelan Atau Kemarahan Tapi Rasulullah Tidak Rasulullah Menjemuknya Dengan Baik Itu Suatu Contoh Ketauladanan Akhlak Rasulullah Yang Bukan Hanya Untuk Bahan Dongengen Cerita Tidak Tidak Itu Suatu Akhlak Yang Harus Kita Contoh Uswatun Hasanah Atau Sunnah Rasul Sebenarnya Itu Salah Satunya Bahkan Kalau Kita Coba Pahami Lebih Baik Lagi Istilahnya Kalau Di Al-Quran Itu Kan Kalau Kaitannya Dengan Orang Tua Ada Ayat Yang Mengatakan Wala Takullahu Ma'uf Yang Artinya Janganlah Kamu Itu Mengatakan Kepada Keduanya Yaitu Orang Tua Dengan Ah Yang Itu Artinya Apa Berkata Ah Saja Dengan Orang Tua Itu Tidak Boleh Dilakukan Apalagi Ada Jengkel Ada Marah Atau Mengecewakan Orang Tua Itu Artinya Seperti Itu Dan Kasus Yang Hadis Tadi Tentang Riwayat Rasulullah Bahwa Rasulullah Dulu Pernah Diperlakukan Tidak Baik Dengan Seseorang Tapi Rasulullah Tidak Membalas Perilaku Itu Dengan Sesuatu Yang Buruk Tapi Membalas Dengan Kebaikan Atau Kalau Ayat Yang Lain Itu Ada Ayat Yang Bunyinya Balas Dengan Yang Lebih Baik Jadi Rasulullah Membalas Orang Yang Melakukan Keburukan Kepada Beliau Dengan Yang Lebih Baik Dari Hadis Itu Dari Kisah Itu Sebenarnya Itu Bisa Digunakan Dalam Banyak Hal Banyak Persoalan Di Dunia Ini Kaitannya Juga Antara Kita Dengan Sesama Dengan Saudara Seiman Dengan Orang Lain Yang Juga Belum Beriman Kita Itu Harus Baik Cara Pandang Kita Juga Rasa Yang Ada Di Dalam Hati Kita Harus Baik Sehingga Itu Akan Terlihat Nantinya Di Antaranya Dalam Berbicara Cara Mengungkapkan Perasaannya Atau Pemikirannya Dalam Segala Persoalan Dan Itu Yang Harus Juga Kita Amalkan Sebenarnya Dalam Kehidupan Sehari Hari Karena Itu Juga Sunnah Rasul Jadi Sunnah Rasul Itu Bukan Hanya Sholat Sholat Sunnah Kemudian Puasa Sunnah Umpamanya Terus Pakaiannya Yang Besor Bahan Umpamanya Tidak Hanya Itu Tapi Yang Saya Sampaikan Tadi Itu Bukan Hanya Sekedar Sunnah Yang Diartikan Kalau Dilakukan Berpahala Kalau Tidak Dilakukan Tidak Pahala Atau Ada yang Mengatakan Kalau Tidak Dilakukan Rugi Bukan Seperti Itu Ini Sunnah Rasul Sesuatu Yang Dilakukan Rasul Yang Juga Harus Kita Lakukan Yang Mengarah Wajib Kita Itu Berbuat Baik Kepada Orang Lain Itu Kan Wajib Kita Itu Berpandangan Baik Tidak Berusangka Itu Juga Wajib Bukan Sunnah Dalam Arti Yang Saya Sampaikan Tadi Kalau Dilakukan Baik Berpahala Kalau Tidak Dilakukan Tidak Apa-apa Bukan Ini Harus Dilakukan Dan Inilah Yang Harus Kita Tanamkan Dalam Diri Kita Ada Sebuah Sunnah Rasul Yang Wajib Kita Lakukan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Kepada Siapapun Kepada Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Kita Keluarga Kita Juga Orang Yang Jauh Orang Yang Baik Beriman Ataupun Tidak Harus Kita Sikapi Dengan Baik Seperti Yang Dicontohkan Oleh Rasul Tadi Termasuk Ketika Rasul Da'wah Di Ta'ib Juga Demikian Orang Itu Belum Beriman Orang Itu Malah Mengusir Melempari Rasul Tapi Rasul Tidak Marah Rasul Tidak Kesal Tidak Jengkel Rasul Berkata Yang Baik Karena Dianggap Mereka Itu Ya Karena Belum Tahu Saja Dan Rasul Mendoakan Dengan Baik Subhanallah Itulah Yang Harus Kita Lakukan Jangan Kita Itu Malah Sebaliknya Orang Itu Tidak Salah Kepada Kita Tidak Melakukan Kedoliman Kepada Kita Hanya Karena Mungkin Orang Itu Belum Tahu Saja Tapi Kadang Kadang Diantara Kita Itu Melakukan Sesuatu Yang Tidak Seperti Yang Rasul Lakukan Tidak Seperti Sunnah Rasul Orang Yang Kadang Kadang Tidak Salah Dengan Kita Kita Salah Salahkan Kita Celah Kita Remehkan Atau Kalau Bahasa Yang Maaf Agak Kurang Enak Sebenarnya Didengar Ada Istilah Nyinyir Ada Orang Begini Begini Dinyinyiring Bahamanya Nah itu Ya Nah Untuk Bila Janganlah Kita Jadi Orang Yang Nyinyir Tapi Jadi Orang Yang Selalu Yang Kita Lakukan Kepada Kepada Siapapun Itu Baik Setiap Bicara Itu Yang Keluar Itu Kata-kata Yang Baik Kalau Ada Orang Yang Belum Baik Ya Memaahkan Dalam Arti Atau Contohnya Mungkin Ya Oh Dia Itu Mungkin Belum Mengerti Ya Sudahlah Maafkan Saja Ya Kita Doakan Mudah-mudahan Suatu Saat Orang Itu Tahu Terus Berubah Menjadi Baik Paling Tidak Seperti Itu Jangan Kita Itu Orang Yang Sudah Baik Walaupun Juga Memang Namanya Manusia Kan Tidak Sempurna Pasti Adalah Ya Salahnya Tapi Jangan Sampai Kita Itu Orang Yang Baik Tadi Hanya Kerjaan Kita Mengorek Mencari Cari Kesalahannya Dimana Kalau Sudah Ketemu Terus Kita Istilahnya Celah Kita Hujat Kita Remehkan Atau Kalimat Tadi Kita Nyiri Numbamanya Jangan Seperti Itu Karena Kalau Kita Seperti Itu Ingat Sebuah Hayat Di Dalam Surah Isra Itu Yang Bunyinya In In Ah Santum Ah Santum Li Am Fusikum Ba In As Sat Walaha Yang Artinya Kalau Kamu Itu Berbuat Baik Sebenarnya Kebaikan Itu Akan Kembali Kepada Dirimu Sendiri Dan Jika Kamu Berbuat Yang Buruk Itu Juga Sama Akan Kembali Kepada Dirimu Sendiri Kira-kira Terjemahan Bebasnya Seperti Itu Artinya Apa Kalau Kita Itu Salah Satunya Tadi Menjelek Menjelekkan Orang Mengomentari Yang Gak Enak Tentang Orang Sebenarnya Itu Yang Saya Ketahui Ada Dua Paling Tidak Yang Saya Ketahui Yang Pertama Ketika Kita Menjelekkan Orang Mencelah Orang Itu Sebenarnya Sesuatu Yang Salah Dosa Dan Dosa Itu Tidak Akan Mengenai Orang Yang Kita Celah Tapi Akan Kembali Kepada Siapapun Yang Menjelek-jelekan Yang Mencelah Yang Merendahkan Yang Nyinyirin Tadi Insya Allah Yang Kedua Kalau Kita Melakukan Seperti Itu Sebenarnya Tidak Usah Dosanya Tapi Nampak Dari Diri Kita Itu Sebenarnya Terlihat Bahwa Kita Itu Belum Baik Bahwa Kita Itu Masih Banyak Salahnya Masih Banyak Kotoran Di Dalam Pikiran Dan Hati Kita Masih Banyak Bisikan Bisikan Setan Yang Bersemanyem Di Dalam Diri Kita Yang Mengipaskan Hal-hal Yang Buruk Tentang Orang Lain Jadi Seperti Itu Maka Kalau Kita Itu Ingin Baik Salah Satunya Adalah Coba Periksa Perhatikan Bagaimana Kita Itu Berbicara Mengenai Orang Lain Di Antaranya Nanti Akan Tahu Saya Ini Sebenarnya Baik Atau Tidak Itu Nanti Terlihat Bagaimana Mengomentari Orang Mengomentari Saudaranya Sendiri Karena Dari Awalan Juga Saya Sampaikan Kalau Istilahnya Itu Cara Pandang Itu Sangat Pengaruh Terhadap Diri Kita Kalau Kita Itu Cara Pandang Kepada Orang Lain Itu Tidak Baik Tadi Boleh Jadi Kacamatanya Tadi Yang Buruk Tidak Ada Kacamata Yang Jernih Atau Kacamata Seseorang Yang Penuh Kasih Sayang Merasa Itu Saudara Seiman Dan Yang Lain Karena Kalau Kita Menganggap Bahwa Itu Saudara Kita Yang Seiman Yang Seperti Dalam Sebuah Apa Itu Hadis Yang Mengatakan Tidaklah Orang Itu Dianggap Orang Yang Beriman Yang Sesungguhnya Sebelum Dia Mencintai Saudaranya Seperti Mencintai Dirinya Sendiri Cobalah Bayangkan Renungkan Kalau Kita Dikatakan Oleh Allah Dan Rasulnya Itu Orang Benar Benar Beriman Itu Dia Mencintai Saudaranya Seperti Mencintai Dirinya Dia Sendiri Jadi Jadi Kalau diri Kita Tidak Suka Tidak Senang Diremehkan Direndahkan Dibuka Aiknya Ya Kita Jangan Mendahkan Saudara Kita Yang Lain Atau Meremehkan Apalagi Ditambah Dengan Rasa Senang Kalau Bisa Mencelai Dengan Gaya Senyum Yang Ya Tidak Enak Itu Sangat Tidak Sesuai Dengan Hadis Rasul Tadi Jadi Ukuran Bahi Orang Itu Bukan Karena Jabatannya Ataupun Ilmunya Atau Dia Itu Disebut Orang Ustadz Atau Kiai Bukan Itu Tapi Dilihat Dari Bagaimana Dia Menyikapi Persoalan Yang Terkait Dengan Orang Lain Kalau Bahasanya Selalu Tidak Mengenakan Tadi Itu Perlu Di Pertanyakan Kalau Ada Yang Seperti Itu Maka Untuk Itu Marilah Kita Itu Perbaiki Ya diri Kita Diri Saya Cara Bersikap Terhadap Orang Lain Cara Memandang Orang Lain Kalau Benar-benar Kita Mengamalkan Beberapa Hadis Yang Yang Saya Sampaikan Tadi Insyaallah Kita Itu Baik Insyaallah Terlihat Baik Bukan hanya Di hadapan Orang Tapi Juga Insyaallah Di hadapan Allah S.W.T Insyaallah Seperti itu Nah Inilah Yang Harus Kita Latih Kita Bersihkan Kacamata Hati Kita Ataupun Kacamata Pemikiran Kita Sehingga Kita Tahu Mana Yang Baik Mana Yang Tidak Dan Yang Tidak Baik Itu Bagaimana Cara Kita Mencikapinya Ya Kita Kembali Seperti Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Insyaallah Seperti itu Bahkan Banyak Kisah-kisah Rasulullah Itu Yang Menunjukkan Ketolak Dan Akhlak Yang Mulia Kalau Tidak Kita Yang Mencontohkan Lantas Siapa Lagi Dan Inilah Sebenarnya Kalau Kita Itu Halatnya Baik Orang Yang Belum Beriman Insyaallah Jadi Beriman Insyaallah Karena Ternyata Islam Itu Baik Insyaallah Seperti Itu Nah Ini Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Yang Sederhana Ini Bisa Menambah Wawasan Menambah Iman Insyaallah Demikian Kurang Lebihnya Apa Yang Saya Sampaikan Saya Mena Dan Kepada Allah Mohon Ambut Akhir Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı Altyazı